sangga untuk menjadi pedoman bagaimana nanti kepengurusan akan berjalan pada relonya dan tentunya adalah ada aturan-aturan sehingga ada tolak ukur ketika seseorang ataupun sekelompok orang ataupun siapapun yang menjadi pengurus masjid ini sehingga tentunya seseorang yang menjadi pengurus mereka sudah punya aturan-aturan yang jelas dan untuk itu pada kesempatan ini kami serahkan kepada Bapak Ketua Umum Masjid Pondok Hijau Bapak Haji Abung Sulhian Sarif dan ini juga sebagai acuan nanti pada pemilihan Ketua Umum periode berikutnya yang insya Allah akan dilaksanakan pada sekitar bulan Agustus tahun 2009 ini terima kasih sampai lelah, sampai capek setelah saya Pak